PENYERANGAN MARKAS POLRES JENE PONTO Penyerangan Markas Polres Jene Ponto menambah kasus penyerangan kantor polisi di Sulawesi Selatan dalam dua pekan terakhir. Kamis 27 April 2023 dini hari, Polres Jene Ponto diserang sejumlah orang tidak dikenal. Dengan demikian dua kali, Markas Polres di dua daerah berbeda di Sulawesi Selatan diserang orang tidak dikenal dalam dua pekan. Penyerangan dua Markas Polres di dua kabupaten ini jadi ujian Kapolda Sulsel Irjen Setiobudi Mumpuni Harsol. Padahal, Setiobudi belum genap satu bulan bertugas di Sulawesi Selatan. Setiobudi menggantikan Komjen Polnana pada Jumat 31 Maret 2023 lalu. Kini Setiobudi dapat ujian baru. Polres Jene Ponto yang berada di bawah naungannya diserang orang tidak dikenal pada Kamis 27 April 2023. Kini Setiobudi, Setiobudi berada di Sulawesi Selatan. Kini Setiobudi di Sulawesi Selatan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati